Ya, perbincangan seperti ini selalu ada di setiap akhir tahun. Pada 25 Desember terkait dengan persoalan Natal dan 1 Januari terkait dengan tahun-tahun baru. Wajar juga untuk selalu diingatkan karena memang orang juga sering lupa. Sehingga ketika itu sudah dilupakan kembali maka perlu pula kembali untuk diingatkan. Dan terkait dengan hari Natal yang dikatakan sebagai hari kelahirannya Nabi Isa, sebenarnya persoalannya bukan pada kelahirannya Nabi Isa. Kalau kita mau membaca sejarah, itu tahun 325 Masehi di Konstantinopel. Salah satu wilayah di Turki sekarang disebut dengan Iznik di Turki. Di tahun itu terjadi pertemuan pendeta-pendeta sedunia dan melahirkan satu keputusan. Yang mereka cetuskan adalah menetapkan bahwa Isa adalah Ibnullah. Isa adalah anak Allah. Dan itu di 25 Desember. Itu dalam catatan sejarah. Dan itu bisa kita baca. Nah, karena itu memperingati 25 Desember itu memperingati hari Isa diangkat sebagai anak Allah. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, ini selamat kalian selamat untuk apa? Isa Ibn Maryam sebagai Nabi kah? Atau Isa sebagai anak Allah? Ya jelas sebagai anak Allah. Karena mereka sepakati 25 Desember itu, 325 Masehi. Mereka mengangkat itu. Jadi tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Bahkan justru, tidak ada yang bisa menyepakati bahwa Isa itu lahirnya 25 Desember. Karena 25 Desember itu adalah musim dingin. Sedangkan dikatakan ketika Nabi Isa itu lahir, itu di mana buah korma berbuah lebat. Dan korma tidak berbuah di musim dingin. Korma itu berbuah, puncak buahnya itu di musim panas. Maka bukan lahirnya Nabi Isa. Tapi di mana dia diangkat sebagai anak Allah. Lalu mau kita ucapkan selamat? Berarti kita mengucapkan selamat atas pengangkatan Isa sebagai anak Allah. Kalau kita mau baca sejarah ini, disinilah sebenarnya tidak mesti kita mengucapkan hari Natal itu, selamat Natal itu. Dan jangan gadaikan akidah kita. Toleransi itu kita harus. Tapi maknailah toleransi dengan benar. Toleransi itu tidak mesti selawat di gereja, membaca ayat Quran di gereja. Tidak ada juga untungnya bagi orang Nasrani itu, kalau kita baca ayat di gereja itu. Itu toleransi yang salah kaprah. Toleransi itu adalah, sama-sama kita menghargai keyakinan kita. Bukan mengajak orang lain atau memaksa orang lain melakukan apa yang ada dalam akidah kita. Itu salah. Mereka ingin tetap berada dalam akidahnya. Kita hormati. Saya yang sebagai muslim ingin berpegang dengan akidah saya, Anda harus hormati. Jangan paksakan saya untuk melakukan apa yang kalian lakukan. Itu yang toleransi. Persoalan akidah ada ketegasan. Ada hal-hal yang di situ tegas dan mutlak, jangan diutak atik. Ini masalah akidah. Ini persoalan keyakinan. Maknailah toleransi itu dengan benar, jangan dimaknai dengan cara yang salah. Nah jadi, mengucapkan selamat Natal, kalau kita mau bawa kepada sejarah, sesungguhnya adalah mengucapkan selamat atas pengangkatan Isa sebagai anak-anak Tuhan. Dan Al-Quran mengatakan, lam yelid wa lam yulad. Bagaimanapun, kita bukan anti-toleransi, bahkan Islamlah agama yang sangat toleran. Tidak ada agama yang lebih toleran daripada agama Islam. Tapi yang tidak kita inginkan adalah, salah dalam memaknai toleransi, bahkan memaknai toleransi dengan merusak akidah, itu sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Yang lebih baik adalah, jangan ucapkan berhati-hati dalam persoalan ini, dan tetaplah berhubungan baik dalam bermasyarakat, dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Allah SWT.